Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unta menjadi hakim Pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang Yahudi Yang menuduh seorang muslim mencuri untanya Maka dia datangkan empat orang saksi palsu Dari gulungan munafik Nabi Muhammad SAW Lalu memutuskan hukum yang ontak itu miliki orang Yahudi Dan memutuskan untuk memotong tangan muslim Sehingga orang muslim itu kebingungan Maka ia pun mengangkatkan kepalanya Menadah tangannya ke langit seraya berkata Tuhanku engkau maha mengetahui Bahwa sesungguhnya aku tidak mencuri ontak itu Selanjutnya orang muslim itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah Sungguh keputusanmu itu adalah benar Akan tetapi mintalah keterangan dari ontak ini Kemudian Nabi bertanya kepada ontak itu Hai ontak Milik siapakah engkau ini Ontak itu menjawab dengan kata-kata yang memasih dan tenang Wahai Rasulullah Aku adalah milik orang muslim ini Dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada orang muslim itu Hai orang muslim Beritahukan kepadaku apakah yang amalan engkau Sehingga Allah Ta'ala menjadikan ontak ini dapat bercakap perkara yang benar Jawab orang muslim itu Wahai Rasulullah Aku tidak tidur di waktu malam Sehingga lebih dahulu Aku membaca solawat ke atas engkau sepuluh kali Rasulullah SAW bersyadu Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu Di dunia Dan selamat juga dari siksaan di akhirat nantinya Dengan sebab berkatanya engkau membaca solawat untukku Memang membaca solawat itu sangat digalakkan oleh agama Sebab pahala-pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Lagi pula Boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimbangnya Baik di dunia dan di akhirat nanti Sebagaimana dalam kisah tadi Orang muslim yang dituduh mencuri itu mendapat perlindungan daripada Allah Melalui seekor ontak yang menghakiminya